Kurikulum dari tahun ke tahun berubah dan perubahan kurikulum untuk tidak ditangkap dengan a priori oleh para guru karena akhirnya perubahan kurikulum adalah upaya untuk menciptakan kemajuan bukan semata-mata ganti menteri, ganti kurikulum ganti menteri, ganti guru-guru sementara banyak teman-teman guru yang punya kesan seperti itu sekali lagi di negara-negara maju pergantian kurikulum adalah hal biasa TV, TVG, TVRJ, TVN pergunung yang daripada saya sebut satu-satu namanya pemakan wakti yang saya banggakan selamati seluruh peserta sekitar dan konferensi yang dimilihkan oleh Allah SWT syukur Alhamdulillah syukur Alhamdulillah siang ini penggian jatah dari berbunuh bisa saya pakai kembali karena jenisnya begitu saya dapat undangan Haji Ahmad Wasari SBDM saya langsung kontak sekretaris mas saya diundang kapasitasnya sebagai apa mas karena ada dua surat surat yang pertama adalah permohonan kanan-kanan bunga dari BGRI sudah saya buat kemudian saya diundang itu atas namanya Pak Gustafsson apa ketua BGRI apa cekrek Pak Gustafsson akhirnya kemudian dijawab penasehat Pak apabila pakaian saya pakaian berbunuh saya cari pakaian berbunuh mesin kemarin Alhamdulillah saya sampaikan bersyukur pakaian ini pakaian kehormatan ini bisa saya pakai kemarin salam 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 mudah-mudahan tetap diaturkan berharian hati aku abu alhamdulillah bapak ibu yang saya hormati tidak berlebihan kalau hari ini saya berharap seminar menyoal kurikur merdeka menjadi kurikur nasional ini betul-betul diperhatikan dan dituntaskan artinya begini kita tahu bahwa akhirnya kurikur merdeka itu sebagai jawaban dari terjadinya learning loss dampak covid-19 nah sejauh mana eksistensi dari kurikur merdeka ini yang disebut seperti jawaban learning loss yang terjadi akibat covid-19 pada kali ini untuk bisa dikupas tuntas sehingga dengan kurikur merdeka pendidikan akan lebih maju lebih berkualitas dan akan mampu meningkatkan kompetensi bergurung wakil memang sejak saya sebagai sekretaris BCNU Kabupaten Negara yang pertama keduanya adalah Pak Dr. Randes Muslin ini sebagai Dewan Pakat Aceh kalau kemudian juga sebagai Dewan Pakat kemudian satu dan lain hal akhirnya ketika saya sebagai wakil ketua BCNU Kabupaten Negara agak sedikit surut dan begitu saya jadi ketua BCNU Kabupaten Negara yang pertama kita pangkirkan kembali setelah penetapan bergurus sebagai badan otomo Alhamdulillah sampai sekarang maka periode kedua saya sebagai ketua BCNU Kabupaten Negara saya tinggal menikmati dan saya sangat berharap kepada BCNU sekarang lewat lembaga pendidikan memang arif paling tidak bergunung bisa menyentuh ke seluruh kesahatan yang ada di Kabupaten Negara karena hari ini laporan dari sekretaris baru 13 ini PLN buat BCNU yang 5 itu mana saja dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BCNU sebagai PLN Bani Bida Mas Fasilin hari ini bisa menyampaikan laporan kepada ketua masih ada 5 yang ini harus disupport habis sehingga 18 kecamatan akan melahir di BAC diwan korus anak japan berbunuh di Kabupaten Negara Bapak Ibu tidak usah menginterpretasikan yang macam-macam karena saya nyawet itu diminta oleh Partai betul saya diminta oleh Partai untuk mewakili Kabupaten Negara karena sekian lama 3 perode selama reformasi itu Kabupaten Negara tidak pernah ada wakil laki-laki dari Gendal dari Kemangun dari Mahgelam dari Partai dari Bapak Ibu 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 Kemudian saya diminta saya merasa terpanjir untuk membesarkan matik jelas karena saya sebagai teklan atau masuk tim 9 ketika pendidikan Partai Kepangutan Bapak Ibu setuju saya merasa terpanggil saya menggalkan waktu 1 tahun sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kepudayan Kabupaten Negara lagi enak karena jago mengkursi panas kursi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepudayan Kabupaten Negara kena panggilan Partai Bismillah nah itu saya adalah bagaimana TKP Bapak Ibu bisa tidur bagaimana gubernur Jawa Tengah bisa diduduki oleh kader Nantai Bumur hanya itu kalau terkait dengan mini orientik enggak semua orang berjudul tapi bukan sebagai orientasi saudara-saudara acara hari ini merupakan momentum yang sangat luar biasa persoalan nanti berubah acaranya menjadi seminar dan pengukuhan ya monggo gak tampak ya balik-balik siap ya ya mudah-mudahan apapun setelah konferensi harus lebih baik ke depan hari esok harus lebih baik insyaallah hubungan berbunuh dengan organisasi profesi lain ataupun dengan dinas terkait harus lebih ditingkatkan karena jujur saya sebagai penasihat saya sudah membangun network membangun jejaring antara berbunuh dengan dinas pendidikan dengan BGRI dulu bantuan melalui jantaku itu dikelola langsung oleh satu organisasi sehingga organisasi yang lain gak punya gak punya apa ya kesempatan untuk mengatur rumah tanggungnya sendiri dan Alhamdulillah saat saya sebagai kepala dinas saya mencoba melakukan pendidikan dengan Bupati bagaimana agar ini langsung ke stakeholder yang ada langsung ke organisasi terkait Alhamdulillah IGTKI menjadi rumah tangga sendiri IGTKI juga demikian Perbunuh juga demikian BGSI juga demikian semua organisasi ini akan bisa menunjukkan taringnya kepada anggota bahwa ini yang proses itu kami sebagai organisasi profesi yang ada di Kabupaten Tegar Alhamdulillah meskipun dia kecil ada masalah tetapi lapat terlalu semua bisa menyadari akhirnya Perbunuh menjadi salah satu organisasi profesi yang diberi hak untuk mengajukan usulan dan dana akan langsung ke organisasi terkait bukan kepada satu organisasi yang ada di Kabupaten Tegar kadang-kadang itu antara lain keuntungan yang mungkin bisa diambil ketika pejabat adalah dari Kabupaten Tegar dan mudah-mudahan ketika saya digendaki oleh Allah menjadi wakil dari Kabupaten Tegar tentu sebagai praktisi pendidikan yang saya perhatikan dalam soal dunia pendidikan sistem pendidikan yang ada dan murah-murah saya akan bisa berbuat banyak dan memberikan manfaat kepada dunia pendidikan karena saya lihat jarang atau bahkan mungkin di Jawa Tengah belum ada praktis pendidikan yang hari ini untuk pergelatan soal pencantikan 2024 Pak Ibu saya merasa tertarik karena ketika saya maju sebagai kepala dinas itu dengan makalah meningkatkan potensi guru meningkatkan komitmen guru yang sehingga kenapa saya angkat makalah ini karena pada uji kompetensi tahun 1900 yang jelas sekitar 5 tahun yang lalu ya 17 ya uji kompetensi guru UKI di Kabupaten Sekarang nilainya rendah akan kemudian di tahun 2022 saya mengajukan anggaran untuk peningkatan kompetensi guru anggaran dari dinas pendidikan dan budaya Kabupaten Sekarang walhamdulillah hampir tembus pada akas 1 T 999 sekian miliar hampir tetapi khusus untuk anggaran peningkatan kompetensi pendidikan ini tidak menjadi perhatian oleh teman-teman Nampaknya untuk anggaran LHB Rehab pengadaan komputer dan lain-lain yang kira-kira ayong dianggap bisa bisa menjubut guru itu semuanya dileloskan tetapi begitu anggaran mungkin peningkatan kompetensi guru mereka mungkin berpikir kompetensi guru siapa bang sari mungkin binteng iklan dan sejenisnya jeminat kayaknya ada pemahaman seperti itu atau mungkin mereka tidak tahu bahwa kompetensi guru ini adalah sesuatu yang mutra harus dimiliki oleh guru ketika ingin putra putri kita anak didik bisa menjadi anak didik yang baik bisa menjadi anak didik yang sukses kalau boleh saya katakan diantara yang ada 50 anggota disitu ini nampaknya masih belum hum masih belum mafum tentang mahual kompetensi sehingga mungkin dianggap tidak perlu suka ngerau kepada jelas selamat yang disampaikan alhamdulillah ini pengetahuan adalah pulau beberapa hari yang lalu padu didefintifkan sekali lagi kembali bahwa kompetensi guru ini sangat luar biasa dan maju dan tiketnya pendidikan di kabupaten dekat ini tergantung sejauh mana seorang guru memiliki kompetensi yang cukup oleh kanannya peran dari bergunu sudah lepas dari persoalan itu bergunu sebagai organisasi profesi yang juga punya tanggung jawab bagaimana meningkatkan kompetensi dari guru-guru nakgotur ulama begitu saya sebagai penasehat jangan tenak lelah untuk berupaya meningkatkan kualitas guru persoalan pendidikan tidak akan pernah selesai karena ayatnya sudah jelas hatisnya sudah jelas utro bulimah minal maddi ilaladi sepanjang jalan log life education maka selama jagat ini masih ada persoalan pendidikan tidak akan pernah selesai selalu ada selalu ada yang harus kita lakukan untuk melakukan penyempurnaan demi penyempurnaan hari ini muncul kuribu mudita sekali lagi konon katanya sebagai jawaban atas terjadinya learning loss untuk baru loss aku ya coba kalau learning loss loss learning loss terlibat atau dampak dari COVID-19 tunjukkan kurikulum merdeka sebagai jawaban dari munculnya latin loss itu kurikulum dari tahun ke tahun berubah dan berubahan kurikulum untuk tidak ditangkap dengan a priori oleh para guru karena akhirnya merupakan kurikulum adalah upaya untuk menciptakan kemajuan bukan semata-mata ganti menteri ganti kurikulum ganti menteri ganti kurikulum sementara banyak teman-teman guru yang punya kesan seperti itu sekali lagi di negara-negara maju pergantian kurikulum adalah hal biasa karena tujuannya tidak lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikan disesuaikan dengan eranya disesuaikan dengan kondisinya disesuaikan dengan zamannya bisa jadi kurikulum berubah setengah tahun atau setahun atau bahkan mungkin lima tahun atau bahkan mungkin akan dikembalikan lagi kepada kurikulum asal guru para pemberhati pendidikan akan selalu menghaji tentang bagaimana pendidikan selalu berkembang dari asal kemas insya Allah kesiapan bapak ibu guru untuk menguasai IT ini menjadi tuntutan hari ini sudah tidak ada lagi bapak ibu guru yang kaptek kalau saya yang kaptek tidak masalah karena saya sudah masuk ke kelompok anak pan berhati jadi kalau bapak ibu guru kaptek tidak boleh tidak bisa harus lahir itu padahal beberapa hal yang saya sampaikan adalah demikian pertama secara organisasi kembangkan pastikan bahwa seluruh biaya kecepatan akan melahir mengurus anak cabang berbunuh pastikan bahwa seluruh guru-guru nak menunggu ulama bergabung dalam satu organisasi profesi yang disebut berbunuh yang kedua jangan kena bosan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan sehingga berbunuh akan menjadi organisasi profesi yang disegani oleh kawan dan maaf dan terakhir siapapun yang terpilih di konferensi nanti semoga orang yang betul-betul dengan komik penting tentang eksistensi berbunuh di kabupaten dekat hari esok harus lebih baik daripada hari ini itu prinsip kurang lebihnya maaf selamat berseminan semangat selamat berkonferensi mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang maksimal demi kemajuan pendidikan di bawah naungan nak batul ulama wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih